Intro Proklamasi kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Selamat malam Universitas Muhammadiyah Surakarta Mari kita bikin malam ini jadi lebih indah Saat ku tenggelam dalam sendu Waktu pun nenggan untuk berlalu Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku Entah untuk siapapun itu Teman-teman mari kita sambut Najwa Sihab Ku dan kau hadir Merubah segaya Menjadi lebih indah Ku bawa cintaku setinggi yang kasar Buat ku merasa sempurna Dan membuat ku utuh Ku penjalan hidup Berdua denganku selama-lama Kau yang terbaik untukku Yang terbaik untukku Hei 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 Kita sapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kasih tepuk tangan dong untuk Adera Alhamdulillah seneng banget bisa dateng di Solo lagi Di Sugeng Dalu Pripun Kabare Alhamdulillah Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong untuk Adera Selalu seneng luar biasa Kalau bisa ketemu sama dedek-dedek Selalu seneng dateng ke kampus di UMS Selalu seneng Bisa ketemu sama anak muda Karena anak muda itu selalu dinamis Nggak mau diem Dinamis dalam berpikir Yang artinya selalu terus mau belajar Dan dinamis dalam bertindak Selalu nggak mau diem Selalu mau bergerak melakukan perubahan Dan malam ini adik-adik Kita akan diskusi Kita akan ngobrol Soal merawat Indonesia Kita merawat Dan kita perlu tahu Apa yang bisa sama-sama kita perbaiki dari negeri ini Ada banyak sekali keresahan Kegalauan Kegalauan Ada banyak yang jadi perhatian Dari hari-hari ini Saya mau tunjukin satu video pendek Yang mungkin bisa menggambarkan sedikit Soal keresahan anak muda Hari-hari ini Kita lihat yang ini Dari dulu-dulu Kalau setiap ada pemilu pasti akan ada pentrokan Ada setiap janji-janji yang mungkin nggak akan ditepati Dan masih ada juga Banyak anak muda yang kadang juga memilih untuk Tidak memilih Karena mereka memasak Mereka nggak layak untuk jadi pemimpin Tentang lingkungan Limbah terutama ya Limbah itu dampaknya itu besar Bukan cuma di sekitar lingkungan Tapi dampaknya akan jauh Kayak panjang gitu Sampai mungkin bisa bertahun-tahun gitu Kepercayaan publik terhadap polisi Dan penegakan hukum Tentang isu-isu yang udah Sementara ada sekarang Dan banyak Bukan cuma isu terhadap Apa ya FS mungkin ya Bisa disebut FS sama yang Mungkin perkara-perkara yang lain Itu penegakan hukumnya kurang Dan berpihak Terhadap satu pihak sih Dampak dari peperangan Rusia dan Ukraina Mungkin peperangannya terlihat jauh ya Jauh di sana Tapi sebenarnya secara dampak Itu berada di mana-mana Kita pun merasakan di Indonesia Itu keresahan anak muda yang ada di video Di editorium ini ada ribuan anak muda Dan saya tahu Setiap dari kalian punya keresahan yang berbeda-beda Dan kakak ingin tahu Saya ingin tanya langsung Boleh saya ke bawah ya Saya ingin tanya langsung Apa sih Yang membuat Kalian resah Kondisi Indonesia yang seperti apa yang bikin galau Mari kita identifikasikan masalahnya Sehingga bisa kita cari solusinya sama-sama Jadi mari membuka Dengan curhat Apa kegalauan Apa kegalauan kalian soal negeri ini adek sayang Siapa yang mau curhat Apa kegalauannya Ada yang udah bawa poster Boleh berdiri adek Boleh berdiri adek Dari mana Oke kak anak Cik Perkenalkan nama saya Ahmad Jemzami Dari Rembang Oh dari Rembang Iya dari Rembang Oke kesini naik Naik sepeda motor Berapa jam tuh Empat jam Empat jam Empat jam Untuk nonton Mata Naja Aduh aku jadi terharu Dari Rembang naik sepeda motor Dan kamu bawa ini Ini adalah sesuai dari Bung Hatta Dimana Indonesia tidak akan besar Karena obor di Jakarta Tapi akan bercahaya Karena lili-lili di desa Kegalauan kamu Keresahan kamu apa? Sekarang adalah Banyaknya anak muda Yang berasal dari desa Tapi tidak kembali ke desa Karena mungkin ada malu Atau apa-apa Padahal sejatinya Orang-orang desa itu Membutuhkan kalian Obor di Jakarta Jakarta tidak akan Pernah menyala Apabila tidak ada lili-lili di desa Yaitu kalian semua Jadi keresahannya itu Ingin mengajak anak muda Kembali ke desa Iya Kembali ke desa Oke terima kasih adek Saya mau ke sebelah kiri Mau ke sebelah kiri Siapa yang mau curhat Apa keresahan Apa kegalauan Silahkan adek Silahkan adek Namanya siapa Dari mana Nama saya Wanda Dari Pekalongan Dari Pekalongan Dari Pekalongan Keresahan Saat ini Di mahasiswa UMS itu Hukum di Indonesia itu Sangat lemah kak Ya Mbak Nana Gitu Jadi Dari hal kecil pun Polisi itu udah Diungkutnya Tapi Hal yang besar Belum diusut secara tuntas gitu Mbak Nana Jadi harus diusut sampai tuntas Jadi penegakan hukum Ya betul sekali Itu keresahan kamu Siapa yang juga merasa penegakan hukum menjadi masalah Oke kita kasih tepuk tangan buat semua Ada banyak keresahan Soal kepemimpinan Soal penegakan keadilan Soal bagaimana anak muda tidak mau pulang kampung Tadi sebelumnya ada soal lingkungan Dan saya yakin juga pasti ada yang gelisah soal virus dusta hoax yang merajalela Ya gak sih Ada banyak keresahan Malam ini kita akan diskusikan keresahan-keresahan itu Bersama dengan narasumber teman-teman diskusi Yang sudah bergerak belajar sejak muda Dan semangatnya masih terus muda sampai sekarang Saya mau panggilkan narasumber saya yang pertama Sekretaris Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Muthi Kita kasih tepuk tangan Muncul dari sebelah kanan atau sebelah kiri Kita tunggu Yang jelas malam ini kita akan diskusi banyak Soal persoalan-persoalan negeri karena momentumnya pas sekali Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Abdul Muthi Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Mbak Nana Boleh saya buka maskernya ya? Silahkan, silahkan Biar kelihatan lebih jelas Rame sekali ya Prof Alhamdulillah Mbak Nana Lama gak jumpa Rame penuh anak-anak muda Ini generasi muda harapan bangsa kita di masa depan Amin, amin Generasi yang penuh dengan idealisme Bagaimana Indonesia menjadi maju dan hebat Harus punya idealisme Seperti kata Tan Malaka Idealisme adalah satu-satunya yang tersisa dari anak muda Kalau anak mudanya gak idealis bagaimana susah kita Silahkan duduk Prof Masih Mbak Nana Tadi banyak kegelisahan Banyak keresahan Itu bagus kan? Anak muda memang harus selalu gelisah Harus selalu resah kan? Ya Saya mengikuti bagaimana keresahan Yang disampaikan oleh generasi muda kita tadi itu Dan itu menggambarkan bahwa Generasi muda tetap memiliki kepedulian yang sangat tinggi Terhadap masa depan bangsa dan negaranya Karena itu tidak sepenuhnya benar Kalau ada yang berpendapat Generasi muda ini telah abai terhadap bangsa dan negaranya sendiri Sehingga keresahan-keresahan yang tadi disampaikan itu Justru menjadi sebuah makna penting Bahwa mereka memiliki kepedulian Dan mereka memiliki komitmen bagaimana Indonesia Menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang Ya Karena kalau kita bicara keresahan Kita ingat K.H. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Keresahannya Ketika baru di usia muda juga 20an Yang kemudian mengubah arah Qiblat Keresahannya tentang bagaimana Islam seharusnya bisa memajukan dan berkemajuan Itu juga keresahan yang apalagi didasari oleh landasan ilmu Itu menjadi penentu masa depan bangsa Ya dan itu satu keteladanan bagaimana G.H. Ahmad Dahlan yang berusia muda Tidak sekedar resah dan gelisah Tetapi kemudian langsung melangkah Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu Bukan malah menambah masalah Atau malah Memperjual belikan masalah Inilah yang saya kira menjadi keteladanan Mengapa kemudian Ahmad Dahlan muda Mengambil langkah cerdas Bahwa umat harus berubah Bangsa harus berubah Dan merubahnya itu dengan ilmu Merubahnya dengan pendidikan Membangun mindset yang cerdas Dan itulah kunci bagaimana kita menjadi bangsa yang maju Menjadi bangsa yang unggul Kecerdasan Mindset yang progresif Itulah kunci untuk kita ini Meneladani bagaimana G.H. Ahmad Dahlan Memulai perubahan dan pembaharuan di kauman Yogyakarta Dan sekarang gagasan pembaruan itu Telah menjadi perubahan Yang tidak hanya berada di Yogyakarta Tidak hanya di Indonesia Tapi perubahan yang sudah mendunia Inilah saya kira kekuatan dari gagasan Kekuatan dari ide Oleh karena itu maka Jangan berhenti berfikir Jangan berhenti berkreasi Dan jangan berhenti untuk Memandang masa depan Dengan pikiran-pikiran yang besar Seperti yang dilakukan oleh G.H. Ahmad Dahlan Yang menarik teman-teman Pak Mukti Saya membaca Isu-isu strategis Keumatan, kebangsaan, kemanusiaan universal Yang memang spesifik dikeluarkan Oleh Muhammadiyah di Muktamar ke-48 Dan ada satu yang menarik adik-adik Pentingnya membangun kesalahan digital Apa itu kesalahan digital? Ya sebagaimana kita ketahui Sekarang kita hidup di era digital Saya kira semua adik-adik tadi Menggunakan teknologi digital Dan saya lihat semua ceria dengan gadgetnya Dan sekarang mereka juga saya yakin sudah mulai share dan posting kemana-mana Tetapi kita ingin agar teknologi digital itu digunakan untuk hal yang positif Untuk hal yang baik Kita gunakan teknologi digital itu untuk menyebarkan informasi-informasi yang mencerahkan Bukan informasi yang meresahkan Kita gunakan untuk menyebarkan kebenaran Menyebarkan yang hak Jangan menyebarkan yang hak Dan kita gunakan media sosial itu sebagai sarana untuk kita membangun Kedekatan, keakraban, dan solidaritas diantara kita Itulah yang dimaksud dengan kesalahan digital Jadi itu yang membedakan kapan salih digital dan kapan tidak salih digital Misalnya kalau ikut trend tiktok yang seru-seru gitu Atau nonton live-nya Bunda Karla itu salih digital gak? Mereka sudah langsung menjawab Kak Nana Gitu ya Jadi kita juga harus menggunakan Karena seru tiktok seru filternya seru-seru Joget-jogetnya seru itu tetap salih digital gak? Saya kira itu lebih banyak tidak salihnya Banyak salahnya daripada salihnya Jadi ada kesalahan digital ada kesalahan digital Nah yang repot itu adalah Kalau sebagian besar waktu kita ini Justru tersita untuk hal-hal yang sia-sia Teknologi digital itu kita harus gunakan untuk hal yang produktif Untuk hal yang konstruktif Sehingga di tangan kita kita menggenggam dunia Dan di tangan kita kita melakukan perubahan Dengan kesalahan digital yang kita bangun bersama-sama Tapi boleh sekali sekali boleh lah Prof Boleh 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 seru-seruan ikut Saya tadi perhatikan ketika Adira nyanyi dan kau hadir Lanjut dong lanjut Dan kau hadir boleh lah Boleh juga Karena kita juga harus seimbang antara mindset kita Heart kita Dan kegiatan kita harus seimbang Ya setuju Karena itu maka tadi saya melihat betapa Generasi muda ini begitu ceria Menyaksikan Adira Dan itu bagian dari kita mengasah kepekaan hati kita Manusia itu tidak sekedar logika Tidak sekedar pemikiran Tapi juga harus ada kelembutan Kalau kita tidak ada selera seni Maka dunia menjadi begitu hampa Dan dengan seni dunia menjadi begitu bermakna Bisa berpuisi juga Pak Mukti Yang juga menarik adik-adik Pak Mukti Soal pertarungan politik Dan saya tahu itu juga salah satu yang menjadi concern Muhammadiyah Terutama di Muktamar kali ini Karena sekarang ini tahun politik Betul Dan agama dan politik itu selalu Terkadang ditarik-tarik Ketarik-tarik Atau kalau tidak ketarik Ikutkan sendiri Pemuka agamanya terkadang Di gelanggang politik Sikap Dari Muhammadiyah soal ini Menjelang tahun politik ini Yang pertama Kita harus menyikapi politik dengan tenang Jangan terlalu Jangan terlalu fanatik dengan pilihan politik Karena politik itu kata orang Jawa Sudapol Masih bisa diotak-atik Jadi kelihatannya sudah mentok Tapi sejujurnya masih ada jalan untuk Kita melakukan Perubahan-perubahan Nah Dalam kaitan dengan politik itu Pertama kita harus pahami bahwa politik itu The art of governance Seni dari kita itu mengelola pemerintahan Politik bukan sekedar partai politik Dan politik bukan sekedar Gaining power atau losing power Kita meraih kekuasaan atau kehilangan kekuasaan Tapi sekali lagi politik adalah Seni di dalam kita Mengelola dan menyelenggarakan negara Ada negosiasi di situ Karena itu maka politik akan menjadi baik Kalau kita kembalikan kepada makna dan pengertian aslinya Yaitu wisdom Kebijaksanaan Dan keadaban Kalau itu kita kembalikan Maka berpolitik itu sesuatu yang mulia Tetapi dalam konteks Pilihan-pilihan politik Pertama Jangan kita ini sekali lagi Menyalahgunakan makna politik itu Agama dan politik Itu dua-duanya sebenarnya punya Posisi penting menyangkut moralitas Karena agama mengajarkan keadaban Politik juga sebenarnya adalah keadaban Tetapi seringkali ada orang yang misuse religion Menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik Dan yang lebih parah lagi Mbak Nana Itu abuse religion Merusak agama demi kekuasaan Merusak agama demi mendapatkan jabatan Ini yang tidak boleh terjadi Dan karena itu Maka Muhammadiyah mendorong Untuk kita memiliki keadaban politik Dan kita Para politisi kami menghimbau untuk Jadilah negarawan Jadilah orang yang mengedepankan Kepentingan bangsa dan negara Diatas kepentingan pribadi dan golongan Itu kuncinya Itu kuncinya Saya ingin panggilkan satu lagi teman diskusi kita Narasumber saya yang berikutnya Tapi sebelumnya ada pesan kebangsaan Dari tokoh yang satu ini Kita simak sama-sama Apa pesannya dan dari siapa Kita lihat dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Dalam rangka Muhtamar yang ke-48 ini Saya berharap Agar Muhammadiyah dan Aisyah Dapat memberikan sumbangan Atau pemikiran-pemikiran yang solutif Bagi masa depan Kekitaan kita Di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Karena tantangan-tantangan di hadapan kita Terutama tantangan terhadap Kelangsungan Atau eksistensi ideologi Negara kita Pancasila Dan kebersatuan kita Dalam kebenekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Semakin banyak tantangannya Tetapi tentu harus dihadapi Dengan pikiran-pikiran yang rasional Dan hati yang tulus Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Selamat Mautamar ke-48 Kepada Muhammadiyah dan Aisyah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Pak Mahfud MD Kita kasih tepuk tangan Buat Pak Mahfud Titip pesan Greetings Dan juga Pesan-pesan kebangsaan Yang jelas adik-adik Merawat Indonesia Kita juga mau merawat Keselarasan dalam perbedaan Jadi mari belajar Dari hubungan Dua organisasi terbesar di negeri ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Masing-masing punya karakter yang berbeda Dinamika hubungannya juga berbeda Tapi keduanya Berjalan selaras dan beriringan Kita kilas balik Sejarah hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Lewat video yang ini Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia Yang berperan mengembangkan dakwah Islam Keseluruh penjuru negeri Keduanya berdiri pada awal abad ke-20 Di era pergerakan nasional Era ketika semangat mendirikan Organisasi modern tumbuh subur di Indonesia Yang kala itu di Jajah Belanda Perbedaan latar belakang pendirian kedua organisasi Memang turut mempengaruhi Dan pada akhirnya Menjadi pembeda pengamalan ajaran Islam Dan kultur organisasi Meski demikian Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Saling menghormati dan bekerja sama Ini sudah dicontohkan sejak lama Oleh kedua pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Ashari Keduanya sahabat dalam menuntut ilmu Di Mekah Kiai Dahlan dan Kiai Hashim Satu majelis Berguru kepada Kiai Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sebelumnya Kiai Dahlan dan Kiai Hashim Juga pernah tinggal sekamar Saat berguru ke Kiai Haji Saleh Darat Di Semarang Keduanya juga sahabat seperjuangan Dalam menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia Dari Rahim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Lahir tokoh-tokoh besar berbagai bidang Hingga kini Keduanya konsisten merawat Indonesia Lewat gerakan dakwah Islam Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan umat Hingga kewirausahaan NU dan Muhammadiyah Saya ingin diundang untuk bergabung ke atas panggung Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zulfa Mustafa Kita kasih tepuk tangan yang meriah Untuk Gus Zulfa Gus Zulfa Mustafa Ini dia tepuk tangan sekali lagi untuk Gus Zulfa Assalamualaikum Pak Kiai Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir ke Solo Senang sekali Sama dedek-dedek ramai banget Mau disapa dulu silahkan mau gue Pak Kiai Assalamualaikum warahmatullah barakatuh Waalaikumsalam Saya dari PBNU merasa terhormat diundang oleh sahabat kami Dan Mbak Nana untuk menghadiri acara disini Silahkan duduk Pak Kiai Tadi kita sudah lihat sejarah panjang hubungan Dua saudara NU dan Muhammadiyah Saya mau pertanyaan pertama ke Kiai Zulfa Dari kacamata Kiai Zulfa Muhammadiyah itu seperti apa? Sosok barang apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah ini barang yang sangat keren Mbak Nana Kalau ini barang ini barang yang sangat keren Organisasi yang sangat keren Saya menyebutnya tadi saya sudah dengar bahwa K.H. Ahmad Dahlan maupun K.H. Asyari Itu pernah berguru pada dua ulama yang sama Sama-sama belajar di Kiai Soleh Darat Kiai Soleh Darat itu guru dari K.H. Asyari Dan juga Kiai Ahmad Dahlan Lalu keduanya sama-sama pernah belajar di Mekah Dari ulama besar kita di Mekah Asal dari Banten bernama Syekh Nawawi Al-Bantani Maka saya membuat satu syair Saya menulis satu kitab tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani Saya katakan begini Muhammadiyah Adalah organisasi yang didirikan oleh murid ulama besar Baik Kiai Soleh Darat maupun Syekh Nawawi Yakni didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan Wa Nahdotun dan Nahdotul Ulama didirikan oleh Murid dua ulama besar pula tadi Yang bernama Bi Hashimin Kiai Hashim Asyari Dua-dua organisasi ini menjadi organisasi terbesar di negara ini Hanya Muhammadiyah didirikan lebih dulu Kita tahu 18 November 1912 Baru kemudian Nahdotul Ulama Kurang lebih 14 tahun berikut Maka bagi kami Muhammadiyah itu adalah saudara tua Bagi Nahdotul Ulama Muhammadiyah adalah saudara tua Saudara tua Pak Bukti NU Kalau NU itu adik bongsor Adik bongsor Jadi maksudnya Ya karena usianya 14 tahun lebih muda Tapi anggotanya lebih banyak daripada Muhammadiyah Saya kira termasuk mahasiswa UMS Ini mayoritas adalah dari NU Karena itu Alan wasalan ila Muhammadiyah Jadi saudara kandung Orang tua sama Tapi kalau saudara itu iya saling sayang Tapi saudara itu kadang suka saling iri kan ya biasanya ya Enggak soalnya gitu ya walaupun sayang Tapi kadang suka ada kesel-keselnya gitu loh kalau saudara Ya pernah kesel-keselan gitu Ya dalam teori psikologi itu namanya Saibling rivalry Jadi persaingan saudara sekandung Tapi supaya disayang bukan saling membenci bukan Saling sayang Kita saling support Maka NU ikhlas kader-kadernya anak-anaknya kuliah di kampus Muhammadiyah NU ikhlas Iya itu Dan yang menarik Mbak Nana Kader-kader NU Yang kuliah di Muhammadiyah itu Masuk Muhammadiyah itu NU Lulus lebih kuat NU-nya sebelum kuliah di Muhammadiyah Tapi saya mau tanya Harus jujur-jujuran malam ini Pak Kiai dulu Apa yang orang sering salah paham soal NU Jadi kalau orang salah paham NU itu apa? Jadi bisa diruruskan sekalian Ini mumpung yang nonton banyak Tolong luruskan pemahaman orang yang keliru soal Nahdlatul Ulama Mungkin banyak orang yang salah paham tentang NU itu Tentang amalan-amalan Yang dilakukan oleh NU itu terutama amalan yang beririsan dengan budaya Banyak orang menganggap NU itu menganggap budaya seperti agama Padahal tidak Dan setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh NU Baik itu misalnya maulid nabi, ziarah, kubur, tawasul Sesungguhnya semua memiliki dalil Dan ini yang perlu kemudian kami juga menjelaskan Ada yang menarik Saya itu lebih dari 17 tahun itu mengajar di Masjid Muhammadiyah 17 tahun belum mengajar di Masjid Muhammadiyah Dulu waktu pertama kali saya diundang saya bertanya Kenapa saya diundang ke Masjid Muhammadiyah mengajar Anda tahu apa tidak kalau saya siapa Yang menarik pengurus masjid itu saya tahu persis karena masjid itu ditandatangani oleh Profesor Doktor Amin Rais, Pak Amin Rais sebagai ketua umum Pengurus masjid itu bernama Almarhum sekarang sudah wafat namanya Haji Sofyan Beliau bilang kami tahu kalau Pak Kiai ini orang NU Saya bilang tahu dari mana kalau saya orang NU Kelihatan dari sarungnya katanya Ini tumben gak sarungan? Karena saya datang ke kampus Muhammadiyah saya harus pakai celana Oke menyesuaikan Waktu itu saya tanya Kenapa Anda meminta saya sebagai orang NU mengajar di Masjid Muhammadiyah Oh begini Pak Kiai supaya warga Muhammadiyah Jemaah Muhammadiyah tidak salah faham terhadap Natotul Ulama Mereka jadi tahu tentang NU langsung dari Kiainya Langsung dari ulamanya Sekarang ini kan banyak orang Seringkali saling menyalahkan satu sama lain Karena tidak adanya komunikasi yang baik Mereka mungkin mendengar dari luar Kalau kemudian mengundang langsung Kenapa NU tahlilan Kenapa selamatan Kenapa ziaroh kubur Kenapa bikin acara hold dan lain-lain Langsung dari ulama NU Maka nanti Muhammadiyah Warganya, jemaahnya Tidak mudah menganggap sesat Warga NU Yang sesungguhnya ini Sama-sama muslimnya Sama-sama saudaranya Sama-sama ahlu sunnah wal jemaah Satu guru, satu ilmu Dilarang saling mengganggu Luar biasa Keprof Mukti Orang itu sering salah paham Muhammadiyah itu soal apa? Ya kadang-kadang Misalnya orang membedakan NU dengan Muhammadiyah itu Kunut atau tidak kunut Jadi kalau yang kunut itu NU Yang tidak kunut itu Muhammadiyah Tapi pernah ada satu cerita Ini anekdot Mbak Nana Ada anak muda Sholat di salah satu masjid NU Pak Yayi Sholat subuh ini ceritanya Mbak Nana Tapi kemudian ketika sholat itu Dia tidak baca kunut Selesai Didekati oleh kiyainya Ditanya Eh anak muda Kamu Muhammadiyah ya? Kenapa kiyai? Kok kamu tidak baca kunut? Saya tidak Muhammadiyah Lalu kenapa tidak kunut? Saya tidak hafal doa kunutnya Jadi rupanya tidak kunut bukan karena Muhammadiyah Karena tidak hafal Nah oleh karena itu Seperti yang sampaikan Pak Kiyai tadi Don't judge a book from its cover Nah Jadi jangan melihat sesuatu hanya dari kulit luarnya Ternyata tidak kunut itu bukan karena Muhammadiyah Tapi karena belum hafal doa kunut Belum hafal Ini kalau aku tanya yang kunutan siapa angkat tangan? Karena tidak hafal atau karena apa nih? Kalau yang hafal Oh apa Berarti beneran banyak anak-anak NU nya kali disini? Iya Sama-sama saudara satu Tapi jangan lupa di Muhammadiyah juga kunut Jadi jangan dikatakan kalau orang Muhammadiyah tidak kunut Hanya kunutnya tidak selalu dalam sholat subuh Pada saat-saat tertentu kita juga baca doa kunut Oke jadi itu satu hal yang kerap kali orang ini salah paham Yang jelas perbedaannya ada tapi persamaannya juga ada Banyak bahkan Muhammadiyah dan NU sama-sama memiliki gerakan utama gerakan dakwah Dan dakwahnya makin kesini makin mirip-mirip rasanya Kita lihat contoh gerakan dakwah yang ada kemiripan antara NU dan Muhammadiyah yang ini Dan kita lihat Ketika pada saat-saat tertentu kita Dan kita lihat Ketika pada saat versi Dan kita lihat Dan kita lihat Saya cerita mengenai uang sial Saya mohon maaf tadi pas abang keluar Saya buka laci kerja abang ini kok banyak sekali uang Ini uang apa bang kok banyak sekali Dengan agak malu-malu kemudian sang suami ini bilang Mohon maaf Adinda itu namanya uang sial Kok uang sial sudah saya sembunyikan masih ketahuan juga Berislam itu yang penting isinya Bukan casingnya Ilmu itu dilihat isinya Isinya apa? Salawat kiai Lagunya lagu Sunda Itu cuma lagu Apa yang dibaca? Al-Quran Lagunya lagu Jawa Tak perlu dibilang sesat Kata saya kurang piknik Kalau dia sering piknik dia tahu Orang Sudan baca Qurannya mirip lagu dangdu Orang India kalau baca salawat Lagunya kucu-kucu Ya Rasulullah Salamun alaih Ya Raffi'asha Niwad-daraji Gaya dakwahnya mirip-mirip Lucunya mirip-mirip Sampai ngeluarin buku Pak Mukti Guyon apa tadi? Guyon Guyon Maton Lucu bermutu ala Muhammadiyah Ala Muhammadiyin Ala Muhammadiyin Biasanya tuh yang terkenal suka ngejok-ngejok tuh kiai-kiai NU Tapi ternyata Muhammadiyah juga lucu-lucu ya Ustadznya ya? Ya saya termasuk kelompok minoritas di Muhammadiyah Masih minoritas yang lucu? Ya masih minoritas karena orang Muhammadiyah tuh rata-rata serius bahkan melucunya pun serius gitu Tapi memang humornya bedanya humornya apa Gus? Humor ala Muhammadiyah sama ala NU Ada bedanya atau humor dimana-mana mari kita nikmati semuanya pasti ketawa? Saya pikir sama ya Agama ini kan mengembirakan kata-kata Nabi Sampaikan agama dengan mengembirakan Jadi ya saya merasa ya humor-humor di NU Terutama di pesantren itu alamiah Dan tadi sudah dikatakan Prof Mukti Saya juga termasuk orang yang tertawa luar biasa saat mendengar beliau ceramah bersama saya Menurut saya ini Prof Mukti ini termasuk orang yang tersesat di jalan yang benar ini Artinya beliau itu lebih pantas jadi pengurus NU sesungguhnya daripada pengurus Muhammadiyah Atau mau transfer pemain Transfer pemain Jadi ada yang bilang begini teman-teman NU itu kayak ekspresi kultural Balik lagi Mbak Nana bedanya NU dan Muhammadiyah itu NU itu rajin sholawatan Jadi apa-apa baca sholawat Saya kalau diundang pengajian NU ya Mau munggah naik ke podium itu langsung Allahumma sholala Muhammad Itu artinya silahkan naik Yang kedua kalau acara sudah selesai Hajatan sudah selesai Kemudian berkat sudah dibagi Kalau selesai ayo kita pulang Itu bukan ayo kita pulang tapi apa Allahumma sholala Muhammad Artinya ayo kita pulang Nah yang menarik lagi Saya punya kawan kuliah teman-teman NU Sampai nyanyi nendangdut pun itu ada sholawatannya Ada kawan saya nyanyi lagunya Onasutra Boleh nyanyi dikit ya 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 Boleh Nah dia nyanyi begini Nostalgia masa berpacaran Jadi sama dengan makhlukinya begitu. Pokoknya selalu harus ada solawatnya, pujian pada kanjeng Rasul. Tapi karena kita bicara humor dalam dakwah, rasanya itu juga cara untuk merawat Indonesia. Dan untuk membuktikan bahwa warga Muhammadiyah itu sebetulnya lucu-lucu kok. Saya mengundang satu teman saya yang sekolah dari TK sampai kuliah semuanya lembaga pendidikan Muhammadiyah. Siapa dia? Komika kita. Kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan untuk Yusril Fahriza. Wuh! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. yang atas juga ya, yang atas aman? haus gak? syukur, bawah sip ya, boleh merekam tapi nanti waktu di upload dipakein sound ini ya yang lagi viral itu ya, boleh itu ya, boleh kalau itu boleh, jangan semuanya di tiktok semuanya ya ah, ah ini saya seneng sekali malam hari ini tampil di Universitas Muhammadiyah Surakarta, wow, keren, disini ada yang baru masuk pertama kali dan dapat pelajaran mata kuliah ke Muhammadiyahan, boleh tepuk tangannya? banyak juga non Muhammadiyah sini ya siapa yang disini gak hafal sang surya? banyak juga ya mbak Nana kayaknya kita salah deh ini deh, ini bukan UMS kayaknya ini, ini tanah wakaf NU kayaknya ini nah apa nih? saya ngapain disini? lalu saya tuh dari TK sampai TK Muhammadiyah SD Muhammadiyah, TK sampai kuliah tuh saya Muhammadiyah, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kan, gak usah tepuk tangan sama, sama kayak kalian, saya juga gak tegak terimakan negeri terus masuk sini juga, sama sama, sama sama, sama udah, sama, sama semuanya tenang aja sama, sama saya juga dulu di UGM juga, cuman sekarang UGMnya jadi Universitas Gambar Matahari ya sama aja lah, gak apa-apa gak apa-apa, sama aja sama aja, yang penting gambar matahari yang penting dua sahadat melingkar saya dari TK itu dapat pelajaran ke Muhammadiyahan SD dapat pelajaran ke Muhammadiyahan lagi dan sama, terus menerus, materinya sama Muhammadiyah didirikan tahun berapa, nama kecil Ahmad Dahlan siapa keutamaan surat Al-Ma'un itu bagaimana ayat yang menginspirasi Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah itu apa semuanya sama, dari SD sampai kuliah, makanya setelah kuliah saya memutuskan untuk masuk Gus Durian karena biar lebih mendalami saya banyak berkenalan dengan teman-teman dari Gus Durian dan saya kalau di Muhammadiyah itu saya gak main-main, saya sudah mengenyam pendidikan Muhammadiyah bahkan kuliah saya itu 19 semester jangan ketawa-tawa bisa jadi itu selanjutnya anda jangan ketawa-tawa jangan ketawa-tawa gak pernah atau kamu masuk kuliah terus begitu masuk kuliah ngulang terus yang ngajar adalah bahwa orang yang kamu al-ospekin kan gak pernah kan saya pernah saya pernah saya itu bahkan waktu waktu di ujian skripsi ya saya merasa bahwa saya ini adalah legenda hidup di kampus tapi ternyata ada orang yang mahasiswa angkatan 2 ribu bayangin angkatan 2 ribu ini kalau saya legenda dia ini hukage di kampus ini pas wisuda biasanya kan ada pengumuman untuk wisudawan terbaik wisudawan terbaik ada waktu itu kelahiran 98 bayangin anak ini lahir 98 umur 2 tahun masnya tadi kuliah kok ya wisudane bareng itu apa gak saking kurang ininya tadi juga saya kagum disini banyak sekali anak-anak kritis boleh tepuk tangan kritis banget wah tadi ada yang ngomong soal kepala-kepala disragen apa menjadi lilin halah 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 sepuluh tahun lagi indonesia gak lebih baik salahmu lah iya lah iya kok kaya indaki kaya ya ya oh ya ya oh kaya indaki ya oh udah biasa aja ya dan kemarin di salah satu artikel di mojok.com saya ditulis sebagai salah seorang dari 13 orang yang layak masuk menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah walah halah halah walah masalahnya adalah di keluarga saya itu dianggap beneran waduh lah lah saya itu terkenalnya sebagai bancinya Ernest ya duit yang saya hasilkan juga duit dari orang Chinese ya saya bahkan biasanya saya saking saking dikenalnya sebagai sebagai lelaki dengan tulang lunak lelaki dengan tulang lunak saya ini ya bahkan ada yang sampai kecewa bahwa ternyata saya ternyata tidak selunak itu loh kok bisa ada yang sampai berterima kasih mas terima kasih ya dengan gayanya kan ini perantok perantok Mbak Nana perantok dia mendatangi saya mas terima kasih oh terima kasih apa terima kasih peran Naryo itu bagi saya sempurna gitu terima kasih sudah menyuarakan komunitas kami enggak enggak saya enggak menyuarakan itu lagi pula kalau saya dicalonkan sebagai ketua umum pusat ketua umum PP itu black campaignnya gampang banget itu tinggal keluarin aja ayat yang melarang laki-laki berdandan seperti perempuan gitu aja ya kan dan saya sejak konten dengan Habib Ja'far viral itu kan konten dengan Habib Ja'far itu saya baru menyadari bahwa ternyata seberbeda itu Muhammadiyah sama NU ya tapi padahal sebenarnya enggak enggak terlalu banyak beda ya paling kita kecelek kalau selat sungguh ada gunutnya gitu Kena prank gitu kan baru habis dididall udah mau sujud elelelelelelelelelelelelelele lelelelelelelelelelele? masalahnya saya disitu diem aja kayak kayak ял hit, hit, hit. salah, salah, salah. kayak dikituin kayak dikitui Padahal menurut saya sama aja lah, menurut saya sama aja. Saya pengen mengutip kalimat dari Profesor Dr. Kurai Sihab ya yang bilang begini. Agama itu ibarat angka 10, mau 5 tambah 5 boleh, mau 7 tambah 3 boleh, mau 8 tambah 2 itu skor Arsenal bagi MU ya. Eh Mbak Nana, Mbak Nana Arsenal ya, lupa aku. Lagi di puncak kita, lagi di puncak, lagi kedinginan. Sorry, 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 aku lupa, aku lupa. Tak kira orang yang suka Arsenal itu udah musnah di bumi ini. Tapi intinya cuma satu, intinya mau 5 tambah 5, 7 tambah 3 boleh, intinya adalah 10 gitu. Dan menurut saya ini adalah, inti dari agama itu adalah kebaikan. Outputnya harus kebaikan, outputnya harus orang baik gitu loh. Maka tidak penting kamu menjadi orang paling benar kalau kamu tidak baik. Itu saja dari saya, Yusril Vadyo. Selamat malam. Terima kasih kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Yusril. Thank you kasih tepuk tangan. Saya boleh ke sana? Hah? Atau kita harus bahas Arsenal MU nih Mbak. Jangan. Oh jangan. Jangan. Kasian MU lagi kalah terus kok. Aduh. Aku pesak noh. Pesak noh kalau bahas MU tuh. Kemarin aja lawan Chelsea kita menang kok. Bisa panjang, urusan bisa panjang. Kasian tepuk tangan dong buat Yusril. Thank you. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal bola, ada satu pesan juga video yang dikirimkan oleh salah seorang menteri yang juga terkenal concern sama bola. Sebelum saya panggilkan narsum saya yang berikutnya, saya mau ajak teman-teman lihat pesan dari Menteri Erick Thohir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran persyarikatan Muhammadiyah dan gerakan Aisyah dapat dirasakan langsung oleh umat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta menjadi tema muktamar ke-48 yang menunjukkan komitmen Muhammadiyah dan Aisyah yang terus berkontribusi dan terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terutama karena tantangan yang akan kita hadapi ke depan semakin kompleks. Saya ucapkan selamat penyelenggaraan muktamar yang ke-48 untuk keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah. Semoga buah pikir dari muktamar tahun ini senantiasa membawa semangat pembaruan dan transformasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pesan dari Mas Erick Thohir. Teman-teman kenapa Indonesia perlu dirawat? Tadi di belakang panggung dibilang dirawat ya bukan diruat kata Prof. Abdul Muti. Karena memang tantangan yang kita hadapi tidak sederhana hari-hari ini. Apa saja tantangan yang memang perlu sama-sama kita atasi? Kita lihat dulu cuplikan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah Rahmawati Hussein dan Founder Drone Empit Ismail Fahmi. Kita kasih tepuk tangan Bu Ama dan Mas Ismail untuk bergabung di Mata Najwa Merawat Indonesia. Ya ini dia perwakilan perempuan kita ada Ibu Rahmawati Hussein, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah dan juga Founder Drone Empit, Penguasa Twitter Mas Ismail Fahmi. Assalamualaikum selamat malam Bu Ama, Mas Ismail terima kasih sudah bergabung, boleh silahkan duduk, terima kasih banyak. Tadi kita sudah berdiskusi dan tadi sebelum saya memanggil Bu Ama dan Mas Ismail memang ada video soal tantangan yang dihadapi hari-hari ini. Dan tadi anak-anak muda yang ada di sini juga sudah menyuarakan kegalauan dan keresahan mereka. Dan saya ingin mulai dengan itu Bu Ama, keresahan Ibu Ama apa hari-hari ini? Keresahan tadi juga disampaikan masalah kerusakan lingkungan ya, perubahan iklim itu menjadi persoalan yang dihadapi di Indonesia. Yang karena dampaknya sangat luas ya, tadi kalau perubahan iklim bisa menghilangkan pulau, kalau dulu jumlahnya mungkin 17 ribu, mungkin sudah berkurang sekarang. Ya itu karena dampak perubahan iklim. Juga kerusakan tadi juga sampah yang juga tidak bisa dikendalikan terutama sampah-sampah plastik itu jadi concern ya. Karena kerusakan iklim juga bisa menimbulkan bencana yang banyak di Indonesia. Jadi 80 persen bencana itu karena masalah hidromitologis atau berkaitan dengan iklim. Dan itu akan selalu menjadi masalah karena tadi Indonesia ini rawan bencana? Ya Indonesia secara geografis, secara geologis, kemudian juga di dunia global sekarang perubahan iklim itu terjadi. Dampaknya ke Indonesia juga. Dan ini tidak berkurang, banjir makin banyak ya, tanah longsor, kemudian juga kejadian-kejadian topan dulu tidak banyak. Dulu tidak kenal yang namanya siklon, sekarang sudah ada kemarin terakhir siklon Seroja ya. Dulu tidak banyak, itu karena persoalan-persoalan iklim. Dan kalau kita bicara isu lingkungan, itu selalu isu yang memang menjadi top of mind-nya anak muda. Kalau orang generasi tua gitu mungkin merasa itu bukan urusan atau paling tidak terlalu dekat dengan isu lingkungan. Cuma kalau anak muda concern isu lingkungannya itu tinggi. Bu Ama juga melihat begitu? Saya kira ya, karena orang muda itu juga yang terlibat langsung kalau yang melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kalau ada kegiatan bencana, itu jarang relawannya tua-tua. Relawannya muda semua ya, ini anak-anak muda di sini itu menjadi aktor utama ya. Jadi mereka concern, karena mereka yang terdampak, mereka yang harus bergerak, dan mereka yang terus kemudian melakukan perubahan-perubahan yang di masa depan. Saya mau ke Mas Ismail, Mas Ismail yang Anda amati percakapan di dunia maya yang terkadang riuh, yang terkadang berisik begitu ya. Kita sudah menyiapkan ada grafis yang tadi Mas Ismail sampaikan, ini jadi pantauan drone emprit, dan ini ya yang dibicarakan anak muda di media sosial. Ya ini benar, makanya kalau kita lihat tadi, e-sport itu paling tinggi kan? Jelas, kalau kita lihat di sini data dari TikTok, saya gabungkan TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, nomor satu banyak sekali 57 juta engagement to e-sport. Jadi ngomongin Mobile Legends, PUBG, itu yang paling banyak. Nomor duanya ternyata politik ya Mas? Exactly, ini yang tadinya khawatir. Saya mikirnya awal selama ini, kayaknya anak-anak milenial, generasi itu sukanya K-pop. K-pop, dimana-mana K-pop, gak peduli sama politik, ternyata itu tidak. Bukti di sini membuktikan bahwa mereka sangat tertarik dengan politik, mereka concern dengan isu-isu yang ada di masyarakat dan negara ini. Ini buktinya ya. Kemudian ada sports, dan kemudian ada ekonomi, dan entertainment juga tadi cukup tinggi. Kalau politik isu kedua tertinggi, dan kita tahu kita masuk tahun politik, sebentar lagi akan pemilu 2024, sudah ada beberapa yang deklarasi mau jadi presiden, apakah kemudian... Saya ingin tahu, karena dulu di pemilu sebelumnya, itu ramai istilah-istilah kadrun, cebong, kampret. Masih adakah kadrun, cebong, dan kampret di antara kita hari-hari ini Mas? Iya, ini sayang sekali, saya punya data itu hampir 4 tahun, Mbak. Jadi sejak pilpres zaman dulu, saya simpen itu percakapan, drone itu menangkap semua percakapan terkait cebong, kampret, kadrun. Sampai sekarang gak pernah berhenti. Saya pikir, selesai pilpres, selesai kan, tapi ternyata tidak. Dan itu dirawat sepertinya. Dirawat perpecahan itu seperti ada yang dirawat. Buzzer-buzzer itu seperti merawat perpecahan itu. Kemudian saya ambil data, kira-kira, nah ini, ini itu Oktober, tanggal 19 sampai November. Berarti sekitar seminggu, dua mingguan terakhir. Masih baru, coba dilihat. Pakai kata kunci cebong dan buzzer, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu bisa dibilang, mereka suka bilang oposisi. Mereka berteriak, eh lo buzzer, oh lo cebong, gitu ya. Nah yang sebelah, itu mereka bisa bilang biasanya pro pemerintah. Oh lo kadrun, gitu. Nah ini, ini masih ada terus. Ternyata ini nggak berhenti dan dugaan saya sampai 2024 pun akan ada. Dan ini kalau tidak dibiarkan, dibiarkan saja, bisa terus-terus. Ini salah satu masalah yang ada. Nah ini 2018, 2019, 2020 sampai 2022 kalau kita lihat, cebong kampret itu pas tahun lalu ya, pilpres jaman dulu, 2019. Berlanjut terus, kampretnya hilang. Kampret itu istilah untuk menyebut KMP ya, Koalisi Merah Putih waktu itu. Sudah nggak ada, sekarang ganti dengan sebutan kadrun. Kadal gurun. Dan yang paling rame berteriak itu adalah kadrun. Sebutan kadrun paling banyak digunakan. Ya ini adalah, saya sampai kepikiran, kayaknya bagus sekali kita bikin hold off mereka yang bikin perpecahan. Siapa yang paling sering menyebut kadrun, nah ini orangnya. Siapa yang menyebut cebong, nah ini orangnya. Jadi kita identifikasi siapa orang-orang yang memang sengaja memecah belah kita. Itu salah satu cara mungkin. Prof Mukti, yang jelas kan ini kenyataannya, masih ada nih. Dan tadi disebutkan, ini rasanya dipelihara. Perpecahan itu sengaja dan dipelihara. Dan lagi-lagi korbannya pasti kita. Polarisasi politik yang sedemikian pekat, yang masih harus kita hadapi. Bagaimana Prof Mukti? Ya memang masih ada orang yang mencari keuntungan di tengah berbagai macam kesulitan. Kalau dalam istilah Buya Syafi'i Ma'arif itu, masih banyak politisi ikan lele. Makin keruh, makin tumbuh subur dia. Karena itu ada yang memang memelihara kekeruhan dan permasalahan ini, demi kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Dan ini sesuatu yang menurut saya tidak boleh terus kita biarkan. Polarisasi politik yang terjadi 2019 itu, biarlah menjadi pengalaman kita. Dan ke depan saya kira kita harus berpolitik yang lebih berkeadaban, berpolitik yang lebih santun, dan berpolitik yang lebih mengedepankan hal-hal yang konstruksif, agar kita ini bisa lebih maju lagi. Pak Kiai, bagaimana? Karena polarisasi politik itu sesuatu yang nyata dan real kita hadapi. Sebetulnya bukan identik hanya di negeri kita, di mana-mana apalagi menjelang kontestasi kekuasaan begitu. Itu selalu muncul, dimunculkan, dan membakar. Pandangan Anda soal itu? Sama seperti Prof. Mukti, bahwa memang masih ada orang yang memanfaatkan ini. Oleh karenanya mungkin peran para agamawan, termasuk juga organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, untuk terus mencerahkan kepada para pengikutnya, para masyarakat, agar jangan mau dipecah belah dan mengikuti polarisasi ini. Nah, tentunya ini harus dimulai dari para agamawannya. Saya ingat betul ungkapan daripada Ibn Khaldun, beliau mengatakan, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu agamanya biasanya mengikuti agama para pemimpinnya. Nah, tapi para pemimpin wal muluku ala salahi ulama'ihim. Para pemimpin politik sesungguhnya baik atau tidaknya tergantung dari para agamawannya. NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar yang memiliki para agamawan, benteng moral di sini, terus harus menjaga masyarakat, jangan sampai mau dipecah belah, terpolarisasi dengan istilah-istilah yang cukuplah kita jadikan pelajaran tahun 2019 itu. Tahun 2024, jangan pernah terjadi lagi dan semoga kita tidak mau lagi dipecah belah untuk itu. Tapi terkadang Bu Ama yang seharusnya kita jadikan panutan, yang seharusnya memberikan keteladanan, itu yang terkadang malah dengan sengaja mengobok-ngobok emosi dengan menggunakan politik identitas. Itu yang kita lihat terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kekhawatiran itu juga Anda rasakan kalau kita bicara gerakan kemanusiaan? Ya, jadi sering kali ya politik identitas itu dipakai siapa yang membantu dan sebagainya. Sebetulnya dalam kerja-kerja kemanusiaan itu justru yang menyatukan. Kalau politik tadi memecah, kalau kemanusiaan itu sebetulnya menyatukan. Karena ketika kita membantu korban itu kan tidak ditanya, Anda cepong atau kampret? Itu kan enggak ya. Atau Anda NU atau Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah saya tolong kalau NU belakangan kan enggak. Jadi sebetulnya politik identitas itu muncul ketika untuk menunjukkan konsennya. Tetapi ketika di lapangan, sebetulnya kemanusiaan itulah yang menyatukan. Kemanusiaan yang menentukan. Yang menyatukan. Yang menyatukan. Dan itu seharusnya yang selalu kita ingat ya. Berbeda pilihan politik, tapi sama-sama manusianya. Sama-sama manusianya. Mas Ismail ada juga, saya mau menunjukkan jumlah pemilih muda. Karena jumlah pemilih muda yang akan kemudian nanti ikut menentukan dan memberikan suara di pemilu 2024, itu jumlahnya hampir 54 persen kita tunjukkan. Dan yang Anda lihat begitu ya, tadi Anda katakan anak muda kita peduli politik kok, minimal itu tercermin dari keresahan dan suara-suara yang mereka sampaikan. Bagaimana seharusnya pemilih muda ini? 54 persen berbanding dengan pemilih yang di atas 40 tahun. Bagaimana seharusnya bisa melihat politik sebagai sesuatu yang bukan memecah belah? Nah ini yang saya lihat biasanya di Drone Brit itu, narasi perpecahan itu kan diciptakan. Dan itu adanya mengambil keuntungan. Begitu ada dua gerbong, langsung otomatis kan masuk ke pemilih tokoh atau partai tertentu. Nah ini anak muda, mereka harus objektif. Belajar critical thinking. Ini paling penting, critical thinking. Supaya apa? narasinya tidak dibangun oleh para buzzers. Ada penelitian yang menarik mbak, ini waktu itu saya lihat. Jadi mas dari kedai kopi, di kedai kopi dia cek, ditanyain. Mereka tahu asosiasi seorang tokoh itu dari mana? Ternyata dari televisi. Oh si A, si B itu sifatnya A, B, C. Itu dari televisi. Televisi itu 70 persen pemilih itu biasanya tahu dari sana. Ternyata asosiasi tentang seseorang, tentang positif atau negatif, itu mirip dengan yang dibangun buzzers di media sosial. Media sosial, Twitter itu, media sosial itu hanya 14 persen pengaruhnya. Tapi ternyata 14 ini berimpak kepada 70 persen. Media turut membantu mengamplifikasi. Jadi narasi yang diciptakan tadi ternyata termakan. Nah ini harapannya nih, karena anak muda ini kalau critical thinking, mereka bisa membedakan, oh ini dari buzzers. Saya mencoba melihat secara objektif. Jadi coba berpikir secara objektif. Lihat positif, negatif, dan seterusnya bukan hanya narasi-narasi yang diciptakan. Karena media sosial sifatnya memanipulasi opening public itu dilakukan hampir setiap hari. Hampir setiap hari memanipulasi. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah dan terus menjaga akal sehat dan kewarasan. Baik, tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan pesan, dan nama-nama yang sering muncul di sosial media. Dan nama-nama yang kerap kali dikaitkan juga dengan kontestasi politik. Ada tiga nama dan tiga-tiganya menyampaikan pesan, bukan kampanye, tapi pesan kebangsaan. Kita lihat kumpulan video dari tiga tokoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah memberikan kiprah selebih dari 110 tahun adalah simpul penting di dalam pengikat kebangsaan kita. Persyarikatan Muhammadiyah lewat amal usahanya, khususnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, yang dirasakan oleh semua, telah ikut mempersatukan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bayangkan dalam 110 tahun, ada lebih dari 170 perguruan tinggi. Ada lebih dari 4.600 paut dan TK. Lebih dari 3.300 sekolah dasar menengah-menengah atas. Bahkan lebih dari 600 klinik, lebih dari 110 rumah sakit. Dalam usia 110 tahun telah berhasil memberikan amal usaha yang luar biasa. Insya Allah, Muhtamar Muhammadiyah dan Aisyah kali ini berjalan dengan lancar. Dan insya Allah, seluruh amal usaha Muhammadiyah makin melebar manfaatnya. Selamat Muhtamar untuk Muhammadiyah dan Aisyah. Salam tazim untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi keagamaan dan kebangsaan Muhammadiyah sudah terbukti dan teruji sejak organisasi ini berdiri. Kapasitas tokoh dan anggotanya jadi kekuatan besar yang mampu menghadirkan perubahan negara. Bukan sekedar dari sisi intelektualitas. Muhammadiyah juga mampu menjadikan kebijakan langit sebagai kebijakan di bumi. Selamat melaksanakan Muhtamar Muhammadiyah yang ke-48. Semoga semakin menumbuhkan semangat untuk berjuang untuk keagamaan, kenegaraan, dan tentu saja kemanusiaan. Bila hitaukubadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bangsa ini telah menyaksikan kiprah Muhammadiyah dari sejak 1912 dalam berbagai aspek penting yang membawa Indonesia ke arah kemajuan. Komitmen dan hitohnya dengan terus mengajarkan Islam yang wasati, Islam yang ramah, Islam tengah adalah sebuah hal yang diajarkan dan dipraktekan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Dawah Islam seperti ini harus terus kita jalankan dengan narasi-narasi yang sejuk, kerukunan, merangkul, bukan narasi konflik, apalagi narasi kekerasan. Saya selaku Gubernur Jawa Barat mengucapkan selamat bermukamar. Semoga menghasilkan keputusan yang baik, yang maslahat, membantu bangsa ini ke arah yang lebih maju, lebih juara, lebih positif, mencerahkan kehidupan bangsa, khususnya pendidikan, dan kehidupan umat beragama. Terima kasih, Haturnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan khusus yang direkam oleh Mas Anis Baswedan, Mas Gajar Pranowo, dan juga Kang Ridwan Kamil, khusus untuk diputar di Mata Najwa malam ini. Saya ingin menyambung tadi yang terakhir disampaikan oleh Kang Emir Ridwan Kamil. Perlunya narasi-narasi positif yang terus disebar. Karena kalau kita bicara merawat Indonesia, itu bukan hanya memperbaiki atau merawat yang sakitnya, tapi juga menumbuhkan atau menyemai yang baiknya. Narasi positif, Mas Ismail, yang muncul di Medsos, yang perlu kita amplifikasi. Apa saja itu? Kalau yang positif itu paling banyak itu tentang alam Indonesia. Pariwisata, alamnya, budayanya, itu banyak sekali disukai netizen. Mereka share ya. Teman-teman misalnya kalau pergi ke satu tempat, taruh di TikTok, taruh di Instagram, mereka bangga di Indonesia. Makanan, saya share tentang Soto, misalnya gitu. Dan lain-lain itu banyak sekali. Itu selalu positif. Begitu masuk positif, politik baru negatif. Jadi ini kekayaan kita, ini yang harus dirawat terus, ini bisa di latihan pemersatu. Ini salah satu ya. Kemudian juga, ada yang mencoba dibangun, Indonesia G20. Sekarang ini ada event-event tertentu, Indonesia leading di sana. Ini membutuhkan narasi positif, kebanggaan juga sebetulnya. Cuma kadang-kadang, ini saya lihat kurang menjadi daya tarik yang banyak dari kalangan netizen. Tapi kalau kembali ke pariwisata itu nomor satu, Mbak. Selalu bisa membangkitkan kebanggaan. Teman-teman, yang jelas, kenapa narasi-narasi positif ini perlu terus kita kembangkan? Karena yang akan melanjutkan apapun perjuangan yang sudah dilakukan pendahulu bangsa kita, hari ini pas hari pahlawan kan? Pas hari pahlawan. Apapun yang akan dilakukan, Indonesia akan jadi seperti apa, dan bisa sebesar dan sehebat apa, itu karena anak-anak mudanya. Dan saya selalu percaya pada kekuatan anak muda. Negeri ini negerinya anak muda. Sejarah bangsa ini sejarahnya anak muda. Sudah banyak contohnya. Dan saya mau menunjukkan satu video untuk membuktikan bagaimana negeri ini perlu selalu dikelola dan diperjuangkan oleh yang muda. dan diperjuangkan oleh yang muda. Bapak bangsa dan ibu bangsa founding fathers dan mothers negeri ini melakukan banyak hal besar, memikirkan hal besar dari mereka berusia 20-an. Usia seperti adik-adik sekarang yang 20-an. Dan karenanya malam ini persis di hari pahlawan, saya mau menantang sebagian dari kalian yang berani maju ke atas panggung. Dan mau berani berimajinasi. Bayangkan ketika kita memasuki usia emas Indonesia 2045. 23 tahun dari sekarang. Ketika kalian mungkin berusia 40 tahunan, 43 tahunan. Dalam bayangan kalian, Indonesia di 2045 akan seperti apa? Di tengah dunia yang bagaimana? Dan apa yang ingin kalian lakukan adik-adik? Siapa yang akan berani maju ke sini dan menyatakan mimpinya soal Indonesia ketika berusia 100 tahun? Indonesia seperti apa? Di tengah dunia yang bagaimana? Dan kamu mau melakukan apa? Silahkan yang berani angkat tangan. Siapa yang berani di depan sini? Silahkan. Kita kasih tepuk tangan dong. Kita kasih tepuk tangan. Boleh silahkan. Namanya siapa adik? Di sini dulu. Namanya siapa? Namanya Fatima. Fatima? Fatima dari mana? Dari Fakulta Psikologi UMS. Fakulta Psikologi UMS. Dalam bayangan Fatima, Indonesia 2045 seperti apa? Di tengah dunia yang bagaimana? Dan apa yang mau Fatima lakukan? Kalau saya pribadi ingin membangun bangsa Indonesia, mahasiswa maupun anak-anak sekolah, tidak hanya menghafalkan dari Pancasila saja, tapi mempraktekkan Pancasila itu di lingkungannya maupun di masyarakatnya. Jadi ketika kita sudah selesai dari setelah mahasiswa ada yang kerja maupun ke dunia politik, menjadi orang-orang yang mempraktekkan Pancasila tersebut. Kayak gitu. Kasih tepuk tangan dong untuk Fatima. Terima kasih Fatima. Siapa lagi yang mau di atas panggung? Saya akan ke sebelah kanan. Apa bayangan teman-teman, adik-adik Indonesia di 2045 akan seperti apa dan melakukan apa? Sebentar, Mata Najwa melihat yang mana, agak silau. Boleh silahkan adik yang berkacamata, silahkan maju ke atas. Ya, silahkan maju ke atas. Kita kasih tepuk tangan, siapa ini namanya? Boleh agak ke tengah adik. Siapa namanya? Nama saya Ahmed Garindra. Panggilannya agak ke sini adik, agak ke sini. Panggilannya Pamungkas? Garin. Garin, oke. Kuliah, sekolah? Santri. Santridi? Madrasa Mualimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Dimana, bayangan kamu Indonesia 2045 seperti apa? Indonesia menurut saya pada saat itu akan menjadi negara maju di berbagai sektor. Dan saya ingin Indonesia menjadi maju di berbagai hal dan bisa menjadi negara yang sangat superior di dunia. Bayangan kamu, kamu akan seperti apa? Kamu sekarang usia berapa? Usia 18. 18 tahun. Di 2045, usia 40-an, kamu akan seperti apa itu? Akan jadi apa? Jadi Kiai? Santri, jadi entrepreneur atau jadi apa? Saya ingin menjadi seorang yang bisa ahli dalam pertanian. Itu menurut saya yang ingin saya lakukan. Karena melihat faktor pertanian di Indonesia saat ini, berasal saja kita harus imporkan. Kita tidak bisa menggunakan hasil pertanian itu dibuat negara kita sendiri. Padahal pertanian di Indonesia sangat banyak dan luas sekali. Saya ingin pertanian hasil saya bisa berguna bagi bangsa dan pekerjaannya bisa untuk masyarakat luas. Dan bisa bahkan mengeksplor ke luar negeri. Calon petani moda, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih adik. Terima kasih. Sebelum saya minta tanggapan dari narasumber dan teman diskusi malam ini, saya mau minta adik-adik semua untuk menuliskan tiga kata. Tiga kata apa yang akan adik-adik teman-teman lakukan untuk merawat Indonesia dengan cara apa? Dengan cara versi adik-adik masing-masing. Merawat dengan cinta, dengan kerja, dengan tekun, dengan jujur, dengan apapun. Tiga kata, tolong nanti dituliskan. Dan nanti kita akan lihat sama-sama ribuan anak muda ini apa yang akan mereka lakukan untuk merawat negeri tercinta. Saya ingin minta komentar. Prof. Muti, anak-anak muda, kita punya mimpi soal 2045, tapi sesungguhnya apa yang akan terjadi nanti sudah bisa kelihatan dari sekarang kan? 2045 bukan ujuk-ujuk jadi besar, tapi langkah-langkah yang dilakukan dari sekarang itu yang akan menentukan wujud di 2045. Bagaimana Prof. Muti? Adik-adik mahasiswa inilah harapan Indonesia masa depan. 2045 mereka akan menjadi generasi yang siap tampil memimpin negeri ini dengan kualitas, dengan kompetensi, dan visi keindonesiaan yang mereka dampakan dengan segala kehebatan dan keunggulannya. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada kekayaan alam, karena pada waktunya itu akan habis, pada waktunya itu akan terkuras, sehingga kita memang sekarang harus fokus pada kekuatan sumber daya manusia. Kita kasih tepuk tangan untuk Prof. Abdul Muti. Pak Kiai Zulfa. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini rumah kita bersama, yang harus sama-sama kita rawat. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya pertama, saya ingat dulu guru saya membuat perumpamaan Indonesia ini seperti rumah tangga. Kalau Anda ingin rumah tangga Anda sakinah, kata Anda, atau ingin Indonesia ini maju sakinah damai, guru saya dulu pernah mengatakan, pakai bahasa Jawa, mohon maaf. Wong nek pengen rumah tanggane sakinah, syaratnya mau telu. Syaratnya cuma tiga. Siji satu, sing lanang, karo sing wadon, syaratnya kudu podo-podo menung sani. Siji menungso, syiji wedus oradadi. Sekilas seperti bercanda, tapi serius. Artinya, nilai memanusiakan manusia, nilai kemanusiaan harus dijunjung di negeri ini. Para pemuda harus dari sekarang seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ini nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga. Nomor satu, kalau orang sudah bisa memanusiakan manusia, maka yang tumbuh adalah sifat saling memaklumi antar sesama warga. Kita harus saling memaklumi bahwa semua kita sesungguhnya diberi potensi. Satu sama lain ada kelebihan, ada kekurangan, lalu kita saling menutupi satu sama lain. Yang kedua, kata guru saya, tidak cukup kudu-kudu-podo-podo menung sani, kudu-podo-podo ndui jenis kelaminnya. Punya jenis kelamin ini maksudnya adalah memiliki kesadaran tentang hak dan tanggung jawab. Para pemuda, kita semua, kita harus memiliki hak dan tanggung jawab bersama yang sama untuk membangun negeri ini. Baru yang ketiga, kata guru saya, harus podo-podo uripe. Harus sama-sama hidup maksudnya, harus sama-sama tahu apa tujuan kita hidup di bumi Indonesia ini sebagai rumah. Itu artinya harus memiliki, maaf, harus menumbuhkan sifat saling memiliki. Kalau kita menumbuhkan sifat memiliki negeri ini, kita hidup di negeri ini, kita minum air yang sama di negeri ini, kita menghirup udara yang sama di negeri ini, maka rumah besar Indonesia harus sama-sama kita jaga dengan cinta dan kasih. Dengan sakinah mawad dawar rahmah, itu kalau dalam bahasa rumah tangga. Terima kasih. Terima kasih, Kiai Zulfa. Terima kasih. Bu Ama, merawat Indonesia? Karena Indonesia itu bineka tunggal ika, merawat Indonesia itu adalah kita harus menghargai perbedaan, tidak mengedepankan perbedaan, tetapi mengedepankan kesamaan dan kemanusiaan, itu yang utama. Jadi nilai bagaimana memanusiakan manusia tadi dengan menghargai perbedaan, itu yang pertama. Jadi seringkali berbeda itu menjadi masalah, tapi bagaimana berbeda itu menjadi rahmat, menjadi berkah, itu yang pertama. Yang kedua, merawat Indonesia itu juga mempertimbangkan, kalau itu pembangunan, mempertimbangkan generasi penerus, jangan dihabiskan. Jadi bumi itu akan rusak kalau dieksploitasi. Jadi generasi muda harus meninggalkan sesuatu untuk generasi selanjutnya. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau generasi yang sekarang itu tidak serakah, tidak greedy, itu bisa merawat Indonesia menjadi negara yang memang nyaman untuk ditinggali, aman untuk dihuni bersama, dan juga menjadi nyaman dan bisa untuk kelangsungan ke depannya. Terima kasih Ibu Ama, kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Ama. Mas Ismail, terakhir. Tahun 2045 itu Mbak Nana, kalau saya bayangkan itu serba digital, itu sudah jauh lebih advance lagi. Saya jurusan elektro, pertumbuhan IC untuk prosesor itu luar biasa eksponensial. Sekarang kita lihat teman-teman pada rekaman pakai HP, zaman saya mahasiswa nggak ada kayak gitu. Rekaman masih pakai kaset. 2045 bayangan Mas Ismail? Semua digital. Nah, pada saat itu kita harus masuk ke digital. Ada tiga hal yang harus disiapkan oleh mahasiswa. Kita sekarang ini tahapannya. Pertama, menjadi digital citizenship. Menjadi warga digital. Ngerti gimana sih masuk dunia digital. Cara menggunakan internet, cara bebas dari hoax, bagaimana bebas dan aman di sana. Security dan lain-lain. Yang kedua, digital creativity. Bisa berkarya, menciptakan sesuatu. Bahannya dari segala informasi dari digital. Yang ketiga, digital competitiveness. Bikin perusahaan, bikin kompetisi, bikin macam-macam yang serbat digital. Ini mbak, ini harus disiapkan dari sekarang. Dan kita itu kalah jauh dari negara yang lain. Kalau kamu menuju ke sana, kalau kita ketinggalan, bonus demografi akan ketinggalan. Makanya saya kira, arahnya ke sana, kalau kita mau 2024 jadi jaya itu. Pembayangkannya memang Indonesia akan berada di tengah situasi yang betul-betul semuanya serba digital. Luar negeri pun berlomba-lomba seperti itu. Dan kalau kita tidak menyiapkan diri, ya kita hanya akan ketinggalan dan menjadi penonton. Harus disiapkan dari sekarang. Terima kasih Mas Ismail. Terima kasih Ibu Ama. Pak Kiyai Zulfa, terima kasih. Prof. Udmukti, terima kasih. Terima kasih Pak Nana, terima kasih. Dan saya yakin sekali lagi teman-teman, catatan-catatan kecil yang tadi teman-teman sudah tuliskan di digital, apakah di Instastory atau di tadi ada aplikasi. Saya akan membacakan catatan penutup, catatan Najwa. Dan nanti saya minta teman-teman juga ikut mengacungkan HP Gawai dengan catatan yang teman-teman tuliskan. Jadi kita kolaborasi sama-sama catatan merawat Indonesia. Teman-teman, betapa indah kerja yang dimulai seorang Ahmad Dahlan. Di balik balutan surban putih, kepala itu penuh gagasan tentang tauhid yang tegak lurus menghadap Tuhan, mesti seiring dengan pengabdian kepada kemanusiaan. Tak heran jika pembangunan rumah sakit dan sekolahan sama gencarnya dengan kajian-kajian Al-Quran. Dan ia tak melakukannya sendirian. Sang pencerah sadar memerlukan persekutuan, bersatu, berserikat, maka jadilah persyarikatan, ya persyarikatan Muhammadiyah. Malam ini, kesadarannya masih sama. Indonesia terlalu raksasa untuk dirawat segelintir orang. Merawat umat, sebagaimana merawat Indonesia, bukan hanya membutuhkan ribuan tangan yang sudi bekerja, tapi yang lebih penting lagi, membutuhkan angkatan muda yang bersedia menjawab tantangan untuk menerobos kesukaran. Tak cukup hanya satu sang pencerah. Setiap anak muda harus menjadi pencerah hari esok di antara awan hitam yang menggantung dan kelabu yang mengepung. Jadilah sang pencerah berikutnya. Terima kasih Solo. Selamat bermuktamar untuk Muhammadiyah dan Aisyah. Salam hormat dari Mata Najwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendam Menyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti